Hai guys, balik lagi bareng gue, seperti yang udah gue bilang pada postingan sebelumnya, bahwa gue akan tetap setia memberikan ulasan film dengan pertarungan efik buat kalian. John Watts adalah seorang sutradara yang berhasil membuat sequel fiksi ilmiah dari komik terpopuler Spiderman, Manusia Laba-Laba Penyelamat Bumi versi Marvel. Kita langsung aja guys and check it out. Kisah Spiderman berlanjut dengan judul terbarunya No Way Home, dan Tom Holland kembali menjadi pemeran utama serta Benedict Cumberbatch yang mendapat peran penting sebagai Dr. Strength, karakter superhero lain yang sempat gue buatkan suplikanya di channel ini. Dr. Strength sendiri adalah seorang penyihir yang menjadi lawan baru bagi Spiderman, tapi ada yang lebih menarik dari film ini, dimana karakter yang dulu pernah menjadi lawan berat Peter Parker kini kembali hadir dan kembali bertarung dengan tokoh superhero berkostum Spiderman, tentu dengan cerita yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dimana kali ini, Peter Parker dinobatkan sebagai public enemy setelah pertarungan super ilusinya bersama Mysterio. Ketika pertempuran di Jembatan London kala itu, Mysterio merekam video dan memberitahukan bahwa sosok dibalik topeng Spiderman adalah Peter Parker. Lalu awak media Daily Bugle menghubungkan kematian Mysterio dan rekaman dari Don Quintbeck yang dilengkapi senjata teknologi Stark adalah sebuah serangan, sehingga menuduh Spiderman adalah pembunuh yang harus dihukum. Padahal kita tahu, Spiderman hanya menghindari serangannya, sehingga Mysterio terbunuh oleh alatnya sendiri, seperti kematian Mr. Osborn kala itu. Namun isu yang bersumber dari anonim sudah tersebar luas, menuntun tuduhan tersebut kepada Peter Parker. Peter Parker, remaja pelajar high school yang baru berusia 17 tahun, dan pemerintah menugaskan polisi untuk menangkap Peter Parker. Lalu mereka menginterogasinya. Murdoch adalah mantan anak buah Stark, ia bersedia menjadi pengacara Peter. Lalu ia memberikan kunci apartemen peninggalan Mysterio untuk menjadi tempat persembunyian Peter Parker dari para media. Lanjut cerita, Peter Parker merasa prustasi dengan tekanan yang ia derita. Lalu ia menemui Dr. Strange yang penyihir, berharap ia bisa membantu memulihkan keadaan yang menimpanya. Tentu dengan senang hati, ia bisa membantu kesulitan yang sedang dialami oleh Peter Parker. Namun Dr. Strange sudah tidak lagi memiliki batu waktu, alat yang bisa mengubah keadaan. Wang mengingatkan bahwa buku sihir kamar Taj, sebuah buku keramat panduan sihir energi kosmik, sebetulnya itu sangat berbahaya jika sembarang digunakan. Namun Dr. Strange sebagai pewarisnya, mencoba membuka energi kosmik dari mantra yang terdapat pada buku tersebut. Sehingga membuat lingkaran histori kehidupan Spider-Man yang telah dilewati. Dan gelombang energi kosmik mulai terbuka. Mereka tidak menyadari perubahan yang telah terjadi, sampai mereka berdebat dan Peter Parker dikeluarkan dari rumah Dr. Strange. Peter segera menemui wali kelasnya di tengah kemacetan, untuk memperbaiki reputasi agar diterima di kampus perguruan tinggi. Namun ia sama sekali tidak mengenal Peter Parker. Sampai kerusuhan pun terjadi. Kehancuran tersebut disebabkan oleh Dr. Oktopus, yang kebetulan kembali bertemu dengan Spider-Man. Tentunya, kedua karakter ini kembali bertarung di atas jembatan layang, yang dipenuhi mobil, salah satunya berisikan wali kelas Peter. Dr. Oktopus dengan kekuatan lengan robotik DNA, menyerang melempari mobil-mobil kepada Spider-Man, sehingga Spider-Man tertangkap dan dipuntang panting seperti sebuah mainan. Spider-Man tidak menyerah. Ia keluar dengan kostum barunya, bernanoteknologi, dan mereka pun mulai bertarung. Sepertinya pertarungan ini cukup berimbang, karena mereka sama-sama memiliki lengan yang digerakkan oleh nalurinya. Namun beban ada pada Spider-Man, karena ia harus menyelamatkan wali kelasnya, di dalam mobil yang terjatuh dari jembatan. Untungnya Spider-Man mampu menahan. Kalau tidak, sudah dipastikan, wali kelas itu akan terseret kereta yang melintas. Dr. Oktopus tanpa hentinya menyerang Peter Parker secara brutal. Oktopus mencoba menusuk Spider-Man, namun baju nanoteknologi yang ia kenakan, mampu meretas sistem operasi, sehingga lengan robotik milik Oktopus, berada dalam kenali Peter Parker. Uniknya, lengan itu malah melilih Dr. Oktopus, sehingga ia tidak berdaya. Lalu, tak lama kemudian, ledakan Green Goblin menandakan Profesor Osborne tiba. Akan tetapi, sihir Dr. Strength mampu mengeluarkan Peter Parker dari situasi tersebut, dan untuk saat ini, Spider-Man terhindar dari pertarungan. Sebetulnya, maksud Peter Parker hanya ingin mengubah keadaan yang menyudutkannya dari tuduhan pembunuhan misterio, dan membersihkan namanya agar diterima di universitas. Mereka terkumpul dalam satu ruangan bawah tanah milik Dr. Strength. Lalu selanjutnya, Profesor Norman Osborne yang selalu berdebat dengan topengnya. Peter mencoba menemui Osborne dan memintanya untuk ikut ke ruangan yang menyengkap Flynn Marco, Connor, dan Dr. Oktopus. Merupakan hak aneh ketika mereka dipertemukan kembali dalam kondisi berbeda. Mereka yang telah mati, dihidupkan oleh kekuatan sihir. Satupun dari mereka tidak mengerti motif dibalik kejadian tersebut. Hingga Dr. Strength tiba, dan memasukkan Osborne ke dalam peti kaca. Lalu Dr. Strength mengunci kotak sihir yang telah ia siapkan. Sepertinya semua ini adalah rencananya, mengambil seluruh energi untuk kepentingan ia perbadi. Di sini Spiderman mulai sadar atas kesalahan dan rencana Dr. Strength. Lalu ia merampas dan membawa kabur kotak sihir tersebut. Namun Dr. Strength dengan mudah mengikutinya. Lompatan Spiderman dapat dijegal, lalu ia ditarik dan dihantam hingga jiwa Peter Parker keluar dari tubuhnya. Dr. Strength hendak mengambil kotak tersebut. Namun gerakan lambat dari jiwa Peter Parker dapat menggerakkan tangan dari jasadnya. Sehingga jiwa Spiderman kembali menyatu dengan tubuhnya. Kemudian Spiderman kembali melompat untuk kabur. Namun Dr. Strength tidak tinggal diam. Ia melemparkan jubahnya hingga menangkap Spiderman. Lalu Dr. Strength membuka mantra hingga membawa Spiderman ke dalam dunia ilusi. Di sana mereka terlibat dalam perebutan kotak sihir. Kemudian Dr. Strength dengan sihirnya memanipulasi gerbong kereta dengan dimensi cermin. Sehingga kotak sihir tersebut berada dalam genggaman Dr. Strength. Namun Spiderman yang cerdik menjerat seluruh ornamen dimensi. Sehingga menjerat tubuh Dr. Strength dan kotak itu pun kembali ke tangan Spiderman. Lalu dengan segera ia keluar dari dunia ilusi yang diciptakan oleh Dr. Strength. Peter Parker mencoba menjelaskan kepada oktopus dan yang lainnya agar dapat bersatu menghadapi kekuatan sihir. Lalu mereka kembali ke apartemen. Di sana Peter Parker merancang chips untuk oktopus dan Flynn Marco menggunakan stak teknologi. Sebelumnya semua berjalan lancar sampai kemudian Peter Parker merasakan kejanggalan. Norman Osborn memiliki rencana lain yaitu tetap pada tujuan lamanya untuk menguasai seluruhnya. Lalu mereka kembali terpecah. Marco menyerang oktopus dan Osborn menyerang Spiderman. Mereka bertarung dan akhirnya Glider datang menyambar dan Osborn pergi sambil mendebar Green Goblin namun naas BB May harus tewas malam itu. Peter Parker semakin terburuk guys. Di tempat lain kotak sihir berada pada Jane dan Ned. Ketika itu Ned tidak sengaja menggunakan cincin Dr. Strength sehingga membuka portal sihir. Kemudian mereka mencoba mencari Peter Parker namun yang ia temui adalah Peter Parker lain. Sehingga Spiderman pertama yang diperankan Toby McGeure pun hadir. Unik guys kini ketiga Spiderman hadir dengan bantuan portal sihir. Kemudian mereka merancang strategi dan formula untuk memperbaiki keadaan. Lanjut cerita ketiga Spiderman membuat sebuah formula penetral kekuatan. Lalu Parker mengunggah video untuk memancing lewanya datang. Tak lama kemudian Flynn Marco Kurt Conner dan Mr. Sen datang untuk menyerang para Spiderman dan mereka pun terlibat pertarungan di sekitar partung Liberty. Misi Spiderman untuk menyuntikkan serum penetral tentu tidak mudah. Mereka harus menghadang satu persatu lawan yang kali ini mereka temui. I don't care. It's all right. I know, I know. We suck. I don't know how to work as a team. I got it. Lalu mereka segera melakukan serangan dan Mr. Sen berhasil dijinakkan. Lawan kedua mereka cukup sulit karena Flynn Marco memiliki energi listrik sehingga sulit untuk didekati. Namun tiba-tiba Dr. Octopus hadir membantu Spiderman dalam menyuntikkan serum tersebut. Kalau Connor tidak terlalu menyulitkan karena ketiga Spiderman dengan mudah mengepung dan menyuntikkan serum sehingga kekuatannya luntur. Lalu Dr. Strang keluar melalui portal dan mempertanyakan keributan yang telah terjadi. Dr. Strang tidak seburuk sebelumnya guys. Namun Osborn datang menghancurkan kotak sihir sehingga membuat lingkaran sihir yang lebih besar. Sungguh di luar kendali Dr. Strang dengan susah payah membungkus lingkaran energi kosmik. dan Parker sang Spiderman ketiga mencoba melawan Osborn namun Spiderman pertama menahan glider yang hendak ditancapkan oleh Parker. Osborn masih dalam misi jahatnya sehingga menusuk Spiderman dari belakang lalu Parker menancapkan serum penetral kepada Osborn sehingga keadaan menjadi lebih baik. Namun energi kosmik yang terlanjur terbuka membuat seluruh karakter harus terpisah. Salam perpisahan dari para Spiderman sungguh mengharukan. Dan film diakhiri oleh kunjungan Peter Parker Spiderman ketiga yang berkunjung ke makam BB May. Dan film pun selesai. Sekian guys ulasan film Spiderman No Way Home yang kita tunggu selama 2 tahun akibat pandemi menurut gue sangat perfect. Terima kasih sudah menonton dan lihat video-video lainnya di channel Alternatif Film. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Juga aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Nantikan cuplikan lainnya. Sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.